Pemirsa internet dan ponsel pintar mengubah perilaku konsumen, termasuk konsumen musik. Apabila dulu musisi menjadikan penjualan kaset atau CD sebagai salah satu penghasilan terbesar, kini era digital, album fisik sudah tak lagi diburu. Benarkah kini perusahaan streaming musik yang memanen keuntungan? Bagaimana dengan royalti yang diterima musisi? Kita akan bahas lengkapnya bersama saya Eliza Hasan, inilah Kreatif Money. Ya Pemirsa sebelum kita sapa tamu pertama kita, kita akan simak dulu tayangan berikut ini. Dilunjurkan pada awal Januari 2010, Langit Musik menjadi pelopor portal musik legal di Indonesia. Berangkat dari semangat melawan pembajakan musik, hari ini Langit Musik menjadi satu-satunya perusahaan streaming musik tanah air yang bertahan di tengah kerasnya persaingan dengan perusahaan kelas dunia, seperti Spotify, Apple Music, atau Jukes. Memiliki ciri khas adalah salah satu kiat bertahan platform streaming musik yang dikelola oleh anak perusahaan telkom bernama PT Melon Indonesia ini. Dengan berfokus pada konten lokal yaitu musik Indonesia, Langit Musik bertekad menjadi tuan rumah bagi musik Indonesia. Dan langsung saja kita akan sapa melalui sambungan Skype, Deddy Suherman, ini adalah CEO PT Melon Indonesia dari Langit Musik. Hai Mas Deddy, apa kabar? Hai, apa kabar? Wah, saya sehat nih Mas Deddy, oke ya, masih tetap sehat ya di detik-detik terakhir PSBB ini. Oke, tapi Deddy, ini kalau berbicara musik streaming atau berbicara perkembangan pasar musik digital di Indonesia, sebenarnya seperti apa sih ini Anda melihatnya terutama sejak awal Langit Musik masuk hingga sekarang? Oke, jadi memang Langit Musik sudah cukup lama ya masuk ke pasar industri musik Indonesia sejak 2011 gitu ya. Kalau kita lihat pemain global seperti Spotify yang lebih dulu 2006, namun belakangan banyak pemain-pemain baru seperti Apple Music dan lain-lain. Nah, industri musik menjadi sangat meriah, ya sangat ramai karena penyedia layanannya cukup banyak, namun terlepas daripada itu juga penyedia-penyedia yang sempat hadir di Indonesia juga banyak yang bergelimpangan dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang cukup highly competitive ya pasarnya. Kalau trend streaming sendiri itu gimana sebenarnya? Kalau kita lihat kan dari beberapa atau secara komparasi beberapa industri musik di dunia, sebut saja lah Amerika, itu kan cukup tinggi. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti apa sebenarnya Mas Deddy? Ya, tentu dalam perjalanan waktu dengan berkembangan layanan data khususnya, pada saat 3G masuk, 4G masuk, otomatis semua layanan digital itu mendapat berkah daripada itu gitu ya. Dan di saat yang sama, kebetulan layanan berbasis fisikal seperti CD dan lain-lain itu mulai tenggelam. Nah, sehingga memang layanan streaming musik dalam khususnya dalam 3 tahun terakhir itu tumbuhnya sangat signifikan di Indonesia. Oke, itu yang melihat atau itu yang dilihat langit musik bahwa ini adalah salah satu pasar yang oke juga sebenarnya terkait dengan musik streaming. Kak seperti itu nggak sih sebenarnya Mas Ded? Iya, iya. Memang di awal kami mulai 2011 memang pasar streaming masih termasuk inisial awal ya, karena awalnya masih orang download MPEG 3 saat itu. Jadi bukan berupa digital streaming. Namun dalam perjalanan semangkit terbiasa orang men-streaming apapun yang ada di layanan internet, sehingga musik salah satu yang growth-nya salah satu yang cukup signifikan tumbuh. Sejauh ini berapa sih kalau boleh tahu pengguna dari pelanggan langit musik itu sendiri yang tercatat hari ini? Ya, kalau dari pelanggan kami downloaded aplikasi ini selama ini telah di-download sekitar 8 juta aplikasi yang terdownload. Nah, sedangkan aktif user kami itu hampir mencapai 1 juta ya, satu bulan. Wah, kalau pengguna premium sendiri berapa Mas Ded? Komposisinya hari ini masih lebih kecil premium dibandingkan pelanggan free. Karena kebetulan layanan ini banyak kami bundling bersama dengan telko. Jadi memang definisi premium kami agak unik ya. Ini juga lebih untuk memberikan diferensiasi terhadap layanan lainnya. Jadi misalnya layanan bersama telkomsel, pelanggan itu juga bisa free, dan free kuota data yang menggunakan misalnya layanan Indie Home juga mendapatkan hal yang sama. Oke, berarti kalau dilihat dari beberapa layanan yang ada, ini kah juga ada berarti dari langit musik sendiri membagikan beberapa tipe-tipe anggotanya kah? Atau tipe-tipe dari, ya tadi ya, masuk ke layanan berarti ada juga tipe-tipe anggotanya mungkin premium, ada hal yang lainnya kah seperti itu Mas Ded? Iya, jadi memang basically ada dua ya seperti semua layanan lainnya yaitu premium dan free ya. Atau kami juga premium, jadi sehingga layanan yang premium tentu berbayar, yang kedua layanan yang free ya memang layanan yang bisa dinikmati gratis. Nah, apa bedanya? Yang pertama berbayar tentu katalog lagunya paling lengkap. Jadi kami memiliki katalog yang salah satu terlengkap untuk lagu Indonesia dan juga kita memiliki katalog internasional seperti layanan lainnya gitu ya. Nah, kalau untuk katalog yang free tentu kita buka hanya katalog Indonesia terus terang. Yang kedua, juga layanan itu tidak bisa mereka pilih secara on demand. Jadi mereka harus memilih satu lagu kemudian di-suffel dengan lagu berikutnya. Oke, Mas Ded, kalau kita berbicara musik streaming ini berarti kan ada perubahan tren. Kalau dulu kita mau nyari musik carilah yang apa ya, fisik, secara fisik. Bagaimana triknya menarik pasar yang belum mau berubah dari tren yang lalu? Kalau secara majority, mass market memang mayoritas sebenarnya sudah menggunakan layanan streaming ya. Jadi pengguna yang masih menggunakan fisik malah sekarang ada yang balik lagi mencari laser disk dan segala macam gitu ya. Dan ini memang segmented, jadi memang pengguna-pengguna yang kolektor lah sifatnya. Dan high fidelity ya. Namun layanan streaming ini sebenarnya mayoritas orang sudah menggunakan layanan streaming. Ini sejalan pada saat mayoritas masyarakat sudah terbiasa menggunakan YouTube sebenarnya. Pada saat mereka teredukasi, mendengarkan konten apapun di layanan YouTube itu, sehingga mereka mencari sesuai segmented dari kontennya. Misalnya konten musik, yaitu salah satunya di Langit Musik dan seterusnya. Oke, baik. Nah, saya akan bertanya bagaimana strategi Langit Musik juga menghadapi beberapa musik-musik streaming juga lainnya yang buatan luar negeri. Nah, ini kita akan bahas nanti ya Mas Didi, pemirsa taplah bersama kami dalam Creative Money.